KERJA KERAS APARAT KEPOLISIAN Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023, menjelaskan, satu keluarga yang awalnya dinarasikan meninggal akibat keracunan, ternyata adalah korban pembunuhan dengan cara diracun. Hal ini berdasarkan sejumlah bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Kapolda mengatakan, di tempat kejadian tidak terdapat cipratan al-olesan darah, namun ditemukan unsur kimiawi berbahaya, yaitu pesticida. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, ditemukan unsur kimiawi berbahaya, yaitu racun yang ditaruh di dalam kopi yang telah diseduh di ruang belakang dekat sumur. Kemudian dari pemeriksaan terhadap muntahan di kamar depan, dan muntahan di kamar tengah juga mengandung pesticida yang sangat beracun. Dari tiga orang yang meninggal, penyidik mengidentifikasi korban yaitu atas nama Aim Maimunah, 40 tahun, kemudian Ridwan Abdul Muis, 20 tahun, dan Rizwandi, 16 tahun, keduanya merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sedangkan tersangka dalam kasus ini diketahui ada tiga orang, yakni Wowon alias Aki, Solihin alias Dulo, dan M.D.D. Solehuddin. Menurut Kapolda, ketiganya sengaja membunuh para korban untuk menutupi tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari penyelidikan juga diketahui, antara para korban dan para tersangka ternyata memiliki hubungan keluarga dekat. Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut serial killer dengan motif janji-janji yang dikemas supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Kapolda mengatakan, salah satu pelaku yakni Wowon merupakan suami sirih dari korban meninggal dunia bernama Aim Maimunah. Sedangkan dua korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muis dan Rizwandi merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sedangkan satu korban yang masih dirawat di rumah sakit yaitu NAS, 5 tahun, dan satu orang lainnya adalah tersangka M.D.D. Solehuddin yang ikut keracunan. Sebagaimana diketahui, warga di Kampung Ciketing Barat, Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, digegerkan dengan adanya 5 orang yang diduga keracunan pada Kamis pagi, tanggal 13 Januari tahun 2023. Yaitu Aim Maimunah, 40 tahun, kemudian Ridwan Abdul Muis, 20 tahun, Rizwandi, 16 tahun, NAS, 5 tahun, dan M.D.D. Solehuddin. Dari 5 orang itu, 3 di antaranya meninggal dunia yaitu Maimunah, Ridwan, dan Rizwandi, sedangkan NAS dan Dede Solehuddin masih dirawat di rumah sakit. Kejadian itu bermula saat warga sekitar rumah kontrakan mendengar adanya suara rintihan seorang perempuan dari dalam kontrakan. Saksi yang curiga, langsung mengecek ke rumah para korban dan kaget melihat kondisi korban dengan mulut berbusa. Kemudian kelima korban itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, hingga akhirnya tiga meninggal dunia dan dua masih dirawat. Terima kasih telah menonton!